Selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya pikir tidak perlu diinilai. Cuman ada yang perlu saya sampaikan terkait dengan kelembagaan, yaitu lembaga Menko Maritim, di mana sesuai peraturan Presiden yang baru, sebelumnya kita hanya menaui ada empat kementerian ya. Ini ada sebelah kiri, ini ada Kementerian Kelautan Berikanan, berikutnya Kementerian SDM, ini adalah Perhubungan dan Pariwisata. Dengan adanya Kabinet baru, maka tugas pokok dan fungsi Kementerian Kemaritiman dirubah menjadi ini, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2019, yang tadinya kita mempunyai empat kewenangan, sekarang menjadi tujuh. Kalau kita lihat di sini, tambahannya adalah ada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PKPM, dan Kementerian PUPR, di mana sekarang menjadi bagian kementerian yang dibawa koordinasi Kemenko Maritim. Nah tentu tugas ini akan semakin besar terkait dengan tanggung jawab dan wemenangnya. Saya pikir tidak ada yang baru di dalam slide saya ini, cuma ada tambahan yaitu terkait dengan kelembagaan baru dari Kemenko Maritim. Yang tadinya ada empat, sekarang ada tujuh plus instansi lain yang dianggap perlu. Ini dasar hukum kita akan melakukan koordinasi pemetaan dari tanggung jawabnya. Nah ini tentu dengan adanya struktur yang baru, kewenangan yang baru, yang tadinya kita ada empat kegebutian, ini nanti akan bertambah menjadi enam. Sekarang proses keputinya, sementara harmonisasi peraturan perundangan di KUM HAM, nanti ada, kalau kita lihat di sini ada, Pak Deputi ya, nanti ada tambah kait investasi dan Deputi Sumber Daya Maritim plus Deputi yang menanganin lingkungan hidup. Jadi Deputi di sini adalah Deputi Sumber Daya Maritim, ITEK dan Budaya Maritim akan berubah menjadi Kedeputian Sumber Daya Kemaritiman. Dalam hal ini akan menangani terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Jadi untuk 2020 ini kita lebih simpel, artinya tiap-tiap Kedeputian akan langsung menangani sesuai dengan sektornya. Ini sama, tidak ada perubahan untuk struktur Deputi Infrastruktur, tetapi namanya berubah. Sekarang adalah Deputi Infrastruktur dan Transportasi. Sekarang nomenklaturnya berubah, Deputi Infrastruktur dan Transportasi. Ya, penjelasannya adalah nanti saya sampaikan, barangkali kalau kita lihat secara potensi ekonomi kita tahu kenapa nomenklaturnya kemaritiman berubah, karena melihat Bapak Presiden nyatakan akan ditambahkan investasi, karena melihat peluang-peluang yang ada di dalam potensi ekonomi maritim ini, ternyata sumbangan terbesar ada nanti disampaikan di tambahan energi. Sebetulnya kita ada jasa maritim, tapi dalam hal ini nanti kita elaborasi bagaimana sih jasa maritim itu dilakukan terkait dengan Integrated Port Network, apa-apa yang harus dilakukan. Nah tentu para ahli, para perencana dalam hal ini, teman-teman di Kementerian Bapenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sudah melakukan pemetaan seberapa besar potensi ekonomi maritim. Kalau kita lihat di sini, BPS Badan Statistik tahun 2015 potensinya adalah 1,33 triliun per tahun. Kalau kita elaborasi lagi, sebetulnya lebih banyak itu mengarah ke jasa maritim dan SDM, tetapi nanti kita bisa breakdown nih, apa-apa saja di dalam indik jasa dan ambang. Mungkin ini yang pernah saya sampaikan terkait dengan kita pemerintah saat ini akan menciptakan 10 destinasi pariwisata baru sekelas Bali. Ya, ada 10 ya. Nah, dari 10 ini sudah ditetapkan ada lima super prioritas untuk pengembangan pariwisata. Satu adalah Danau Tobang, yang kedua Borobudur, ketiga Mandalika, keempat itu ada di di Sulawesi Utara sebetulnya, masuk di sini. dan kelima adalah Labuan Bajo. Jadi, nanti super prioritas, 5 dari 10. Oleh karenanya, tentu di dalam sisa sisa apa namanya, Pak Presiden ini, pemerintahan yang ada sekarang, kita akan melakukan konsentrasi di lima. sebagai contoh di Mandalika. Mandalika ini berada di Lombok, Sesuatu Tenggara Barat. ini sementara dibangun namanya lapangan untuk motor GP. Nah, ini sudah pembangunannya kurang lebih sudah 50 persen. seharusnya, kalau tidak ada kendala di COVID-19, kita akan menyelesaikan secara penuh tahun ini, tahun depan sudah bisa dilakukan opening untuk race motor GP di Mandalika. di sini. Itu salah satu pembangunan yang diprioritas. visi lain, saya kira ini angka-angka ini tidak berubah, tetap sesuai dengan target, tetapi kita sesuaikan akibat adanya COVID ini. kalau angkanya di sini kurang lebih kita harapkan ada sejumlah wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara, tetapi angka-angka ini diprediksi akan menurun minimal, paling tidak 50 persennya sudah menurun. itu secara positif, optimis kita 50 persen, tetapi pada penyataannya kurang lebih bisa sampai 80 persen. angka-angka ini akan menurun semuanya. Oke, nah ini tadi, saya katakan tadi, pengembangan super prioritas 5 destinasi wisata. Nah, yang kita lakukan yaitu adalah peningkatan infrastruktur, lingkungan, promosi, dan partisipatif dari masyarakatnya. Nah, target yang tadi saya katakan 20 juta wiseman mancanegara tahun 2009 ini, tentu angka ini akan bergerak. Oke. Nah, terkait dengan seri port management ini, ada dua potensi besar yang kita kembangkan. pelabuhan Indonesia. Satu, kita akan, kita sudah bangun pelabuhan yang untuk marine cruise ships, yaitu di Benua. Kalau kita lihat, sekarang sudah dilakukan baik itu infrastrukturnya maupun supra strukturnya. yang tadinya bisa untuk perikanan, untuk loading kapal kargo, dan sebagainya. Kita sudah melakukan modernisasi khusus untuk marine cruise ships. Jadi, nanti kapal yang kapasitas 3.000 bisa tandem, paralel, bisa sandar di pelabuhan Benua. Nah, ini sudah dilakukan uji coba beberapa akhir tahun yang lalu oleh BNO krusus dari Australia dan Singapore. Mereka sudah melakukan sandar di Benua. Nah, ini gambaran terkait dengan pintu-pintu masuk di mana kapal pesiar itu bisa melakukan entry point. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan gambar ini, sebetulnya hampir sebagian besar krus itu datangnya apakah dari Singapura, kalau enggak dari Australia. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka tidak bisa langsung hubnya di Indonesia? Karena apa? Setelah kita melakukan identifikasi, ternyata di Singapura dan Australia ini infrastrukturnya sudah bagus, segala penunjangnya sudah ada. Nah, kita akan menuju ke arah sana. Oleh karena kita siapkan di Benua, harapannya marine cruise ship ini startnya bukan lagi di Singapura atau di Australia, tetapi kita upayakan bisa dari Bali. Bagi gambaran begini, nanti yang diharapkan adalah para wisatawan mancanegara di bandara, dari bandara ke mana, ke Bali ini, ke Benua ini kan tidak terlalu jauh, hanya cukup membutuhkan waktu kurang lebih 30 menitan. Nah, sambil menikmati atraksi-atraksi yang ada di Bali ini, pemerintah daerah sebetulnya sudah menyiapkan paket-paket untuk menghibur wisatawan yang ada di, yang diharapkan bisa naik. Nah, ini sudah dilakukan. Karena apa? Karena kita akan membuat bahwa Benua akan sebagai hub untuk marine cruise ship, nah diharapkan nanti bisa mereka akan keliling, mulai dari Bali, mungkin bisa paketnya ke Makassar, nanti Makassar Ambon, Ambon Raja Ampat, dan seterusnya. Nah, untuk kapal-kapal passenger yang besar, saat ini belum bisa dilakukan, mereka dalam tahap negosiasi dengan para operator yang ada di Bali. Tetapi kapal-kapal yang sifatnya tradisional, contohnya kayak kapal, apa namanya, finisi, mereka sudah bisa melakukan. Jadi, mereka punya paket-paket dari Bali, ada yang langsung ke Makassar, ada Ambon, ada yang stay di sini, di Labuan Baju. Jadi, intinya kita sudah lakukan pemenahan-pemenahan terkait pembangunan yang kita syukur ini. Berikutnya adalah terkait dengan pelabuhan-pelabuhan yang untuk kapal-kapal yang lain yang sebetulnya fasilitas sudah ada, tinggal kita tingkatkan. Kita tahu di sini, di Brio, bagaimana rekan-rekan semua sudah kunjungi, mereka juga sudah melakukan penerimaan terkait dengan wisatawan mancanegara. Di sini ada juga Tanjung Perak, sudah dibenahi juga, bahkan untuk terminalnya sudah sekelas mirip bandara. Sudah pernah ke Tanjung Perak, Surabaya? Siapa ini? Karina atau yang lain? Teman-teman, sudah ada? Belum, saya belum, Pak. Belum ya. Ya, kalau kita lihat di Surabaya sekarang, passenger terminalnya itu sudah mirip bandara. Oleh karenanya, upaya-upaya itu yang kita sementara lakukan untuk mengait wisatawan ini. Ini proposal pengembangan lima puluhan yang saya sampaikan adalah kita mempunyai mimpi besar, yaitu menggabungkan, apa namanya, branded brand yang ada dari Meridian, Mediterranean, kita gabungkan dengan Caribbean. Jadi, mimpinya adalah menjadi Meridian, nanti-nanti haknya itu ada di daerah Saumlaki. Nah, ini investor dari Spain, dari Spanyol, sudah melakukan ekses dan saat ini sementara negosiasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentu sebagai sektor, leading sektor untuk menumbuhkan, apa namanya, upaya-upaya ini dilakukan, yaitu ada sektor pariwisata, perikanan, dan perdagangan. Kalau kita lihat, barangkali posisinya ada di sini nih. Di sini kan, Ambon ya, oke, di sini ada satu pulau kecil namanya Saumlaki. Nah, antara di sini tuh, sementara akan pernah dengar impact masalah. Belum, Pak. Belum ya. Di sini akan dibangun suatu perusahaan besar terkait dengan pengeboran minyak, migas. Di sini namanya impact masalah, tidak jauh dari Saumlaki. Tetapi, home base-nya sebetulnya lebih dekat ke timur sih. Kalau kita ketik sini, ada Darwin ya. Di sini Darwin. Nah, dari sini nih. Ini akan dibangun perusahaan besar. Nilai investasinya besar sekali. Dan ini akan dijadikan hub untuk pengembangan migas. Di sini juga akan dibangun pelabuhan besar. Nah, untuk khusus untuk yang terkait pariwisata, itu akan dibangun di pulau di Kabupaten Maluku Tenggara. Di situ sudah disiapkan lahan oleh pemerintah daerah, termasuk dengan kebijakan-kebijakan ownership daripada pembangunannya. Oke, ini impact masalah dan Saumlaki. Oke, satu hal lagi, akan terjadi apa namanya, pemindahan perusahaan, beberapa perusahaan pengolahan perikanan yang ada di kota Vigo, Spanyol. Mereka akan melakukan investasi di Saumlaki sini. Karena di Vigo, Spanyol itu, mereka pengolahan industri perikanannya sudah jenuh. Artinya, mereka akan melakukan ekspansi, melakukan investasi di daerah Saumlaki ini. Ini angka-angka, nanti kita bisa pelajari bersama. Prinsipnya adalah, dalam hal ini, untuk kontribusi kapal wisata krus ini, ada dua hal sebetulnya yang kita tekankan. Pertama, kalau kita lihat bahwa saat ini sebagian besar kapal-kapal krus itu sebagai pelaku utama di dalam pengelolaan, yaitu awak kapal krusnya itu, sebagian besar itu berasal dari kita, tenaga-tenaga kita. Nah, kita lihat ini, saat ini kurang lebih ada 15 ribu awak kapal pesiar on board ya. Kurang lebih 94 persen. Nah, kondisi COVID ini, kalau rekan-rekan mencermati, kan banyak sekali itu ada beberapa gelombang pemulangan awak kapal-kapal pesiar. Ya kan? Itu banyak sekali itu. Nah, itu saat ini mereka sudah hampir tiga bulan ini, karena tidak ada operasional di kapal krus, saat ini mereka dipulangkan dengan kompensasi-kompensasinya. Pemerintah saat ini konsentrasi bagaimana untuk penanganan rekan-rekan awak kapal pesiar yang sementara bekerja di luar negeri. Minggu depan akan ada kurang lebih, saya lupa angkanya, tetapi itu mungkin gelombang yang terakhir dari kapal krus yang akan dipulangkan dari luar negeri, masuk lagi kembali ke tanah air. Ini saya kira tidak ada masalah, tidak ada perubahan, tetapi yang baru adalah saat ini pelabuhan Pelindul Tiga mempersiapkan pelabuhan baru yang ada di Lombok, di daerah, saya lupa di dekatnya, pokoknya kalau dari, bukan sampai, segigi kan ke arah utara, ini yang ke arah, ke arah sekotong. Sekotong itu kalau kita lihat petanusa Tenggara Barat, dia akan lebih banyak menuju ke Bali. Nah itu, ini nanti Pelindul Tiga 4 telah membangun pelabuhan baru khusus, eh sorry, pelabuhan tiga, khusus untuk marine cruise ship. Ya, oke. Nah, kalau ini maka perlu kita ketahui apa sih permasalahan-permasalahan kapal krus masuk di Indonesia. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, yaitu satu kait dengan infrastruktur. Infrastruktur ini apa saja? Ya, tentu kalau kita lihat kapal besar dengan 3.000 passenger, tentu kedalamannya kan harus kita sesuaikan. Nah, kalau kedalamannya sudah sesuai, bagaimana nanti alat bantu navigasinya dan sebagainya, termasuk dengan terminalnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah tarif. Nah, tarif ini kita bersaing nih dengan Singapura. Kalau di Singapura bisa murah, kenapa sih di kita kok mahal sekali? Nah, ini tentu kami di level pemerintah akan melakukan upaya-upaya pemenahan regulasinya. Karena apa? Karena di sini kalau kita lihat, kadang-kadang satu peraturan perundangan itu bertentangan dengan yang lain. Oleh karena kehadiran Kemenkumaritim inilah perlu untuk melakukan penyelarasan. Sehingga sinkronisasi terhadap kebijakan ini bisa dirasakan manfaatnya oleh pelabuk kru. Ini gambaran lima pemain kunci untuk pansa pasar. Saya lihat nih, ya. Ada Norwegian, Royal Caribbean, Genting, dan Carnival. Mereka inilah kalau perlu nanti diharapkan diharapkan rekan-rekan sebagai alumni apa namanya ini, kegiatannya Pak Rangga, kalau bisa membentuk, membuat entrepreneur nih. Nah, diharapkan kalau bisa menyiapkan nih, menggantikan dari lima pemain kunci ini. Nah, sebetulnya kalau yang penting dalam kondisi yang seperti ini, yang diharapkan adalah inovasi-inovasi bagaimana entrepreneur itu bisa memanfaatkan, menggantikan posisi lima besar ini. Pemerintah akan mendorong ke arah sana. Jadi namanya nanti Marine Entrepreneur. Apakah itu terkait dengan jasa, ataupun dengan penyiapan sarana-prasarana, ataupun dengan sistem yang ada. Nah, sekarang saya perlu sampaikan untuk pemesanan tiket yang tadinya offline, sekarang bisa dilakukan online, semuanya dengan kondisi sebab keterbatasan akibat COVID ini, pemerintah sudah melihat nih, ada peluang nih, membuat startup-startup baru bagaimana untuk, apa namanya, menyikapi nih. Kan ini sekarang masih ditutup nih, ya kan, pelaku pasar, pemain-pemain ini masih menunggu nih. Begitu nanti ini, apa namanya, COVID ini sudah berakhir, tidak bisa ditanggulangi, maka kita harus siap nih. Nah, bagaimana mempersiapkannya, yaitu tadi infrastruktur, sarana-prasarana, infrastruktur, dan sebagainya. Ini tadi saya katakan, biaya lapu kita masih mahal. Ya kan, coba ini, di penua 52 ribu USD, sementara di Singapura separuhnya. Nah, ini kita sudah bedah, kita sudah lakukan pembenahan-pembenahan regulasi, dan diharapkan dalam satu tahun ke depan ini sudah bisa mencapai, kompetitif, harganya sudah kompetitif. Dan kita sudah menemukan formula-formulanya. Ini gambaran, nah kalau di, ini di mana, Bahamas, nah di penua itu nanti, ini kapal, kalau ini kan paralel ya, kalau di penua bisa sejejar, tandem. bisa sampai tiga, tapi yang satu kecil ya. Ini kan dua. Nah, ini sekarang kita sudah bisa lakukan nih, di pelabuhan penua ini. Harapannya ya, mimpi besarnya itu seperti ini. Alhamdulillah, kita sudah kapal dari Voyage tahun lalu itu sudah ada dua kapal besar yang kurang lebih kapasitas 3.000, sudah bisa, 1.500 sampai 2.500, sudah bisa sandar di penua. Nah, inilah kerjasama kita semua antara Kementerian Perhubungan, Pariwisata, dan Pementerian Daerah, termasuk Pusat, menyediakan fasilitas infrastruktur yang ada. Yang lain terkait dengan konektivitas, barangkali untuk mendukung yang pariwisata itu kita bangun juga bandaranya. Ya kan? Ada banyak sekali bandara-bandara yang sudah kita bangun. Barangkali nanti bisa dilihat, bisa di-searching sendiri di Google, di Googling. Nah, ini sangat signifikan sekali di pembangunannya terkait dengan bandara dan pelabuhan ini. Nah, untuk Integrated Port Network ini, kita, pemerintah, mempunyai skenario baru nih. Ya kan? Bagaimana mengintegrasikan pelabuhan-pelabuhan yang ada dengan pelayaran dan industri-nya bergabung menjadi satu. Kalau dulu pelabuhan itu berdiri sendiri, maka sekarang kebijakannya adalah bagaimana mempertemukan pelabuhan ini dengan kawasan industri. Nah, mempertemukan pelabuhan dan kawasan industri tentu kan harus ada yang namanya konektivitas. Konektivitasnya seperti apa? Kita bangun nanti di situ ada jalan tol, apakah termasuk juga dengan kebijakan membangun hub and spoke. Hub and spoke-nya kita perbaiki. jadi contohnya kalau ada di prio tidak semua barang itu dilakukan inspeksi custom-nya ada di prio. Jadi, supaya untuk memperkecil dwelling time waktu tumbuhnya. Jadi, ketika kawasan industri itu dibangun, contohnya di daerah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, maka barang-barang bisa dilakukan apa namanya dikirim ke dry pot yang ada di Cikarang. Tidak perlu lagi ke prio. Sehingga nanti dari Cikarang ke prio tinggal dinaikkan ke atas. Ini semua yang sudah dilakukan memberitah kita untuk dalam rangka melakukan apa yang dinamakan dengan penurunan di logistik. Harapannya yang saat ini 26 persen dari GTP target 5 tahun ke depan bisa sampai di bawah 20, katakanlah 18 atau 19 persen. Harapannya seperti itu. Oleh karanya, seperti tadi saya jelaskan, saya tidak perlu garis bawahi. Satu, isu utama yang akan kita bangun adalah jaringan pelayaran. Kita pernah ini. Sehingga kedepannya kita akan mempunyai standarisasi terhadap performa pelabuhan. Sehingga apa dampak daripada pemenangan jaringan dan standarisasi, maka terjadilah balans efisensi terhadap transport dan kargo. ini semua kita bangun dalam rangka untuk penurunan biaya logistik. Oke. Ini kita sudah lakukan. Apa langkah yang untuk melakukan efisensi tadi itu? Nah, perlu saya sampaikan di sini, salah satunya adalah, sebenarnya banyak sekali kebijakan yang dilakukan. salah satunya adalah dengan menciptakan suatu sistem. Sistem itu dalam arti bisa kebijakan, bisa ataupun perangkatnya. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar ini, kita harapkan ketika penanganan operasional di suatu pelabuhan, ini contoh saja, pelabuhan 2 Pelindo 2 Prio dari end-to-end operasional, mereka sudah menggunakan digital services. Oleh karanya, dengan melakukan sistem digitalisasi ini, mereka mendapatkan efisiensi yang besar sekali. Dan ini sudah terbukti. saya kira rekan-rekan ketika di lapangan sudah melihat bagaimana ini ilustrasi pelayanan kapalnya. Yang pengen saya sampaikan adalah kita akan mencoba biaya logistik ini kita kurangi ini. Yang mulai dari yang tadinya Port Port ya kan. Biayanya kan ada ini dari pelabuhan jatuh ke pelabuhan di sini ada juga komponen biaya juga untuk di pelabuhan bongkar. Ini kita lakukan juga sehingga kita flow-nya itu bukan lagi Port to Port tetapi langsung dari pengirim kepada penerima. Jadi ini yang kita lakukan untuk penuruan biaya logistiknya. Nah tentu ketika melakukan bongkar salah satunya bongkar penguatan barang di pelabuhan sini. Banyak sekali komponen-komponen yang harus kita bedah bersama. Banyak sekali komponen uang ataupun komponen-komponen pembiayaan yang perlu kita kurangi. Nah untuk mengurangi itu kita sudah lakukan di Papuan Belindo 2 dengan namanya Marine Operating System gambarannya nanti kita bisa diskusi. Nah ini mulai dari CW atau Terminal Operation sampai Gate sampai Pick-Off kita lakukan digitalisasi. Nah khusus untuk yang bongkar muat mulai dari pelayanan kapal jasa pandu sampai pelepasan kapal kita lakukan pemenahan. Salah satu contohnya adalah terkait dengan pemanduan kapal. Ini ada komponen biaya lagi ini. Ini edal gambaran bagaimana pelayanan pandu kapal itu sudah dilakukan. Sehingga yang tadinya paradigma manual kita ubah ini menjadi sistem digital. Nah tadi saya katakan harapannya kalau bisa para alumni sarjana-sarjana teknik ini menciptakan bagaimana yang operasional yang tadinya manual ini kita siapkan menjadi sistem digital. Nah tentu nanti kolaborasi dari berbagai keahlian kita harapkan menciptakan entrepreneur-entrepreneur muda. Saya pikir ini tidak ada masalah. Ini ada tadi sama saja. Ini nanti kita bisa elaborasi ya. Anda bisa baca sendiri di sini. Prinsipnya adalah bagaimana penciptaan suatu sistem ini yang tadinya kita menjadi suatu personal pelabuhan yang khusus di regional kita akan menuju world class pelabuhan world class port. Ini sudah dilakukan bagaimana pemenahan-pemenahan itu dengan sistem yang sudah ada. Oleh karenanya diharapkan di dalam kedepan ini bisa diterapkan bukan hanya di pelabuhan Pelinda 2 tetapi di semua pelabuhan di seluruh Indonesia ini kita lakukan bagaimana pengawalan monitoring semuanya ke hampir semua pelabuhan di Indonesia tentu segala upaya kita lakukan nah ini ini angka-angka ini dibentuk berdasarkan upaya perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan oleh kita semua. Dari yang tadinya manual menuju sistem digitalisasi maka Pelinda 2 paling tidak sudah bisa menghemat kurang lebih 400 ribu dolar per tahun bisa dibayangkan padahal investasinya tidak terlalu banyak tetapi bagaimana kita merubah mindset kita yang tadinya banyak sekali penuhannya katakanlah bisa jadi meja ataupun berhadapan dengan para pihak kita bangun kita buat suatu sistem sehingga meminimalisir pertemuan dengan orang ke orang nah ini salah satunya seperti itu ya tentu ketika membangun sistem ini banyak sekali kita rubah kebijakan-kebijakan peraturan perundangannya prinsipnya kita dukung sana semua sehingga diharapkan adanya perubahan ini berdampak positif pada pengurangan iai logistik nah tentu ke depannya menjadi untuk mendukung good governance karena apa sekarang bukan jamannya lagi apa namanya yang seperti sebelum-sebelumnya kita semua seba transparan berapa biaya yang dikeluarkan kita bisa tracking bisa tracing dimana barang-barang kita semuanya jadi itulah gambarannya rekan-rekan semua nah setelah sistem itu kita bangun kita akan tidak hanya terkait di dalam negeri saja kita tentu nanti akan bersinggungan nih kolaborasi dengan negara-negara yang lain katakanlah di ASEAN disini nanti kita bisa dengan ASEAN single window ketahuan nih dimana nanti pelabuhan-pelabuhan yang tidak efisien akan ketahuan sekali katakanlah apakah di Surabaya atau di Jakarta karena apa karena sistemnya sudah terintegrasi dan harganya pun sudah transparan nah dan tentu pelaku-pelaku usaha itu akan melihat memanfaatkan dimana saja sih pelabuhan-pelabuhan yang cukup efisien saya kira itu yang bisa kita sampaikan untuk pagi ini nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut selamat menikmati terima kasih